Dua tokoh orang komunis atau PKI ditetapkan sebagai pahlawan nasional secara resmi. Yang pertama adalah Tan Malaka. Kita ambilkan beritanya dari www.wikipedia. Tan Malaka atau Ibrahim Gelardatuk Sultan Malaka lahir di Nagaripandam Gadang, Gunung Omeh. 50 kota Sumatera Barat pada 2 Juni 1897 meninggal di desa Silopanggung Kediri, Jawa Timur 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Juga pendiri Partai Murba yaitu Musawarah Rakyat Banyak dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Bisa dilacak di dalam Wikipedia yang ada di Google ketik aja tentang Tan Malaka. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim sedangkan Tan Malaka adalah nama Semibang Sawan yang ia dapatkan dari garis turunan ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim Gelardatuk Sultan Malaka. Tanggal kelahirannya masih diperdebatkan sedangkan tempat kelahirannya sekarang dikenal dengan nama Nagaripandam Gadang. Suliki kini masuk Gunuang Omeh, 50 kota Sumatera Barat. Ayah dan ibunya bernama H.M. Rasat, seorang karyawan pertanian dan rangkayu simah. Putri orang yang disegani di desa. Semasa kesilnya, Tan Malaka senang mempelajari ilmu agama dan berlatih pencak silat. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School, sekolah guru negara. Di Fort de Kock, menurut G.H. Orensema, salah satu guru di sekolahnya itu, Tan Malaka adalah murid yang cerdas, meskipun kadang-kadang tidak patuh. Di sekolah ini, ia menikmati pelajaran bahasa Belanda. Sehingga, Orensema menyarankan agar ia menjadi seorang guru, karena dia mahir bahasa Belanda. Catatan tentang keterlibatan beliau pada PKI, yaitu setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917. Ia mulai tertarik mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu, ia sering membaca buku-buku karya Kalmak, Friedrich Engels dan Vladimir Lenin. Friedrich Nitsch juga menjadi salah satu panutannya. Saat itulah, ia mulai membenci budaya Belanda dan terkesan oleh masyarakat Jerman dan Amerika. karena banyaknya pengetahuan yang ia dapat tentang Jerman. Ia terobsesi menjadi salah satu angkatan perang Jerman. Dia kemudian mendaftar ke militer Jerman, namun ia ditolak karena angkatan Jerman tidak menerima orang asing. setelah beberapa waktu kemudian, ia, Tan Malaka, bertemu Heng Sneflit, nah ini tokoh sentralnya PKI dari Belanda. Ia bertemu Heng Sneflit, salah satu pendiri Indiskul Demokrat Ferenis atau ISDV. ISDV yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ia, Tan Malaka, lalu tertarik dengan tawaran Sneflit yang mengajaknya. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk persatuan perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak atau dalang dari penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri. Karena itu, ia, Tan Malaka, dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemerintahkan FDR, PKI di Madiun September 1948 dengan pimpinan Muso dan Amir Syarifutin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Di sisi lain, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat perjanjian Linggarjati 1927 dan Reinveil 1948. Ini antara pihak Indonesia dengan Belanda yang sangat merugikan Indonesia. Indonesia menjadi terpecah-pecah ini. Yang merupakan buat dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifutin. Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba 7 November 1948 di Yogyakarta. Kemudian tentang kabar wafatnya beliau, Tan Malaka. Belanda menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI dibawah pimpinan Letnan 2 Sukojo yang pernah jadi Wakil Wali Kota Surabaya. Batalion tersebut dibawah Komando Brigade S yang Panglimanya adalah Letkol Surahmat dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Keputusan Presiden RI nomor 3 yang ditanda tangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Kemudian pahlawan yang kedua dari PKI adalah Alimin. Sumber masih sama yaitu dari www.wikipedia. Alimin Ben Prawiro Dirjo lahir di Surakarta Jawa Tengah 1889 meninggal di Jakarta 24 Juni 1964 adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia serta tokoh komunis Indonesia. Berdasarkan SK Presiden nomor 163 tahun 1964 tertanggal 26 Juni 1964 Alimin tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pada awal 1926 sebagai pimpinan PKI Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Tapi sebelum Alimin pulang pemberontakan sudah meletus. 12 November 1926 Alimin dan musuh ditangkap oleh polisi Inggris. setelah ia keluar dari penjara Alimin pergi ke Mesku dan bergabung dengan Komin Tren Alimin tidak lama di sana karena bertemu dengan Ho Chi Ming dan diajak ke kanton Guangzhou pada saat itu ia terlibat secara legal untuk mendidik kader-kader komunis di Vietnam Laos dan Kambuja untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan dari janjahan Perancis ketika Jepang melakukan agresi terhadap Cina Alimin pergi ke daerah basis perlawanan di Yenan dan bergabung bersama tentara merah di sana ia pulang ke Indonesia pada tahun 1946 yaitu setelah Republik Indonesia diproklamasikan dia kembali bergabung dengan PKI sebagai tokoh senior sempat menjadi anggota konstituante di era Orde Lama ketika DNA Edith mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an dan kemudian menjadi ketua komite sentralnya Alimin termasuk tokoh komunis yang tidak diindahkannya namun Alimin masih banyak didatangi oleh para pengikutnya sampai dengan saat meninggalnya pada tahun 1964 setelah tidak lagi aktif di PKI Alimin menikah dengan Hjah Maria dan dikaruniai dua orang putra yaitu Cipto dan Lilo dan ia tinggal di Jakarta hingga wafatnya pada tahun 1964 pada saat wafatnya Alimin Soekarno Presiden RI pertama menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden surat keputusan Presiden nomor 163 tanggal 26 Juni 1964 dan dimakamkan di TMP tempat pemakaman umum Kalibata kisah ok m jeljoo kisah орт